Sub indo by broth3rmax Hai semuanya kembali lagi bersama saya Puma Lesmana Oke kawan-kawan jadi di video kali ini seperti yang kalian lihat Kita bakalan buat film pendek Free Fire lagi Ya jelas seperti yang kalian lihat karakter apa Ya kita akan membuat film pendek Free Fire tentang Antonio Antonio adalah seorang pria yang baik-baik saja Tetapi setiap pagi dia selalu bangun kesiangan ya Sehingga dia selalu dimarahi oleh ayahnya Sedangkan ibunya sedang berada di luar kota Hei Antonio bangun 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 dah siang Udah asar kamu ya anak perang ajar Ampun pak ampun ampun maaf pak amap 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 Kamu dibantuin bapak sana bapak ingin nyari ikan buat kita makan Iya pak iya Ayo cepat 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 Kalau dah siang nanti ikannya kepanasan Iya pak ikannya di air mana ada kepanasan Udah lah Eh pak salah pak Oh iya 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 Dapet gak pak ikannya Udah setengah jam nih nunggu Panas tau Ya sabar nih loh Sekali dapet nanti kamu tercengang Wah ini kayaknya dapet nih berat nih Wah mana nih ikannya Hei dapet Dapetnya loh dapet Gede lagi Wah kita dapet ikan asik Makan gede Ayo pak kita langsung goreng aja ikannya Ayo 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 Wah ini mantep kan Ya ya mantep banget pak Btw kok bapak bisa dapet segede itu Bisa loh Gak gigit pak Enggak Setelah itu Pak pak Itu udah dimasak belum Lama banget lapar tau Sabar Ini lagi masak nih loh Wah Wah gak hidup hidup nih kompornya Nah hidup Ngeeng Sekesek Sekesek Ngeeng Sekesek Sekesek Wah udah mateng nih Ayo sini kalau mau makan Cepat cepat Yeay Akhirnya mateng Udah lapar tau Udah berapa jam nunggu Mana pak Ini nih Nih makan Siap Coba ya Apaan yang pening pelaku Pening pak pelaku Bapak kasih apa ikannya Enternya Kamu gak apa-apa kan Gak apa-apa Kamu kenapa Gak apa-apa Masakan bapak Enak banget Kamu serius Iya pak Tapi lebih baik Bapak besok gak usah Masak lagi ya Aku udah kenyang Oh bercanda-bercanda kamu Gak pak serius Antonio Bapak pergi dulu ya Karena bentar lagi Ibumu mau pulang Kesini Bapak jangan ninggalin Aku sendirian Udah Kamu jangan cengeng Dadah ya Yaudah pak Dadah Tolong bawa ibu kembali ya Siap Dadah bapak Dadah Otw dulu ya Dadah Dadah Buset Itu orang gak encok Aba terbang Setinggi itu Gak bawa parasut lagi Gika itu Yang penting dia tetap Orangtuaku Asik Akhirnya Kedua orangtuaku Bisa berkumpul lagi Di rumah Ayo Ayo Aku gak sabar nih Loh Jangan ton Ya Ada apa nih Haribu-ibu di pasar ini Wah Ada gengster Ada gengster Wah Kita gimana nih Ibu Jangan maju-maju Kita harus mundur Ampun bang Ampun Tolong Abunis Saya Hei Jangan bapak Bukan istriku Ibu Bapak jangan ninggalin aku sendiri ya Udah Kamu pancengeng Dadah ya Ya udah pak Dadah Tolong bawa ibu kembali ya Siap Dadah bapak Dadah RTW dulu ya Dadah Di dalam perjalanan menuju pulang Ayahnya Antonio Dan beserta ibunya Telah dibunuh oleh gengster Yang ada di clock tower Aduh Bangun siang terus Lapor banget Gak ada bapak nih Udah 2 minggu Dia belum pulang Antonio Antonio Bangun Bangun Ada berita buruk Boy Antonio Bangun Bangun Anjay Orang itu masih bangkung Sampai teribu-ribut Kayaknya sih suara Saddam Aduh Orang lagi tidur juga Antonio 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 Kan Saddam Aduh Apa lagi dam Halo halo Antonio Hei Tenang Hei Hei Aku disini Hei Dam Ini berita sangat mengerikan Tenang 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 Halo Anton Halo dam Cerita-cerita Kenapa Kenapa Itu ada pembunuhan di clock tower Hah Pembunuhan Iya Kemudian Bapak lu kesana kan Menjemput ibu lu Iya Nah itu kudengar Mereka juga terbunuh Apa Tidak Tidak mungkin Mereka baru aja mau pulang kesini Dam Wah yang kudengar sih gitu Dan itu Mereka semua dibunuh oleh gangster di clock tower Hah 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 Lo gak bohong kan Enggak Ayo Aku anterin Kita cek Baiklah Ku harap Bukan Kedua orang itu aku Hah Gangster Biadab Kalau benar Akan kubunuh mereka Ah Sampai Sampai Mereka Sampai gue Sampai I Sa I Sat K B aku sudah tidak punya sapa-sapa di dunia ini lebih baik aku bunuh diri saja woi ton jangan ton mundur mundur kalau enggak aku lompat itu juga menjauh lompat bodo amat udah nggak punya papa siapa di dunia ini cuy biar aku mati lebih lalu inget Tuhan istighfar jangan lompat gue tetap lompat juga ton tapi bohong hahaha kambing kau wah punya temen kurang ajar bikin jantungan setelah beberapa minggu kemudian Antonio akhirnya memutuskan untuk berlatih menggunakan senjata karena dia ingin mencari tahu siapakah gangster yang sudah membunuh kedua orang tuanya dengan begitu dia ingin berlatih lebih keras agar dia menjadi lebih kuat dan tidak mudah direndahkan atau dihijak-hijak harga dirinya serta diabaikan eh halo dam halo ton eh sedang ayo kita berhati ayo ini lu senjatanya siap lu tinggal pilih aja ya oke oke santuy nah lu pakai yang paling mantep dah oke terus ini gimana cuy nah ini kalau lu udah megang senjata ya lu keker dulu apa yang lu tuju Oke keker terus nih contoh ya gue ngeker ini udah positif nih langsung tembak aja kalau lu udah yakin dengan posisi lu Oke gue coba ya anjay drt beneran wei bener nggak gitu iya lu tembak aja jongkok kok ini Oke gue coba ya gue coba wih di mantul ton doyo kayak gitu lu keker itu lu tembak target tuh dan pastikan itu pas atau kena siap eh ton gimana nih hasil gua tadi mantep nggak wih ton oh iya seri gua kan agak bodoh ya kambing kau untuk latihan lu sih mantep wih seriusen lu iya mantep oh iya selain latihan nimbak lu juga harus latihan fisik biar enggak lembek-lembik banget gitu anjay lembek yulah kita latihan siap dimana btw udah ikutin aja oke 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 untuk latihan yang pertama apa ton yang pertumbuh susing ngomong jaya hehehe untuk latihan pertama lu harus tiarap oke kayak gimana tuh tiarap kayak gini oke nah abis dulu jalan aja terus oke jangan cepet-cepet ketinggalan gua santai santai Oke terus kayak mana nih lalu tiarap aja terus ya sampai bener-bener kerasa oke eh Sampai bener-bener kerasa ya iyo sebut-sebut bener-bener kerasa oke oke nah capek ton oh iya semangat satu putaran lagi gila lu satu putaran lagi udah 99 putaran kali Ayo katanya pengen jadi kuat fisiknya juga harus kuat G ya udah dikit lagi nih Ayo semangat-semangat iya sabar kambing Hah terakhir yeay finish Hah gimana ton bagus-bagus-bagus-bagus sini-sini-sini ah capek kambing sini-sini doang udah cepet ya 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 gimana nih senjatanya gue taruh dulu ya berat soalnya ya udah mana hati hasil latihan gua hari ini bagus sih yo udah beberapa minggu ini bagus sih dan sekolah secepatnya lu kayaknya jadi yang terkuat asyik jadinya terkuat gua balik ya oke hmm seneng lihat temen seneng setelah latihan selama berbulan-bulan akhirnya Antonio sudah siap untuk membalaskan dendam dan dia pun pergi ke clock tower Antonio dan Saddam terus membantai orang-orang di clock tower ya mereka adalah gangster dan terlebih lagi disini Antonio mencari siapakah yang membunuh kedua orang tuanya jadi dia membahasmi semua gangster yang ada di clock tower tanpa terkecuali tetapi dikarenakan di clock tower posnya tidak ada jadi mereka memutuskan untuk pergi ke pabrik tempat para gangster berjualan barang yang terlarang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah bertahun-tahun lamanya kehidupan Antonio damai dan hal yang tak terduga terjadi Woi mbak gimana sih untung tadi gak ketabrak Iya Wah dasar cewek Pun mas ampun Wah untung kamu cantik Oh iya kamu orang baru disini ya Iya mas saya baru tinggal disini Pulangmu karena mana? Ke arah sana ya? Aku juga pulangnya ke arah sana He he iya mas aku orang baru disini baru satu minggu Oh pantes nama ku Antonio Aku Kelly Oke sampai jumpa ya Boleh kan kapan-kapan main? Iya boleh Asik Wih cantik coy Mahenol Simok Dan bentar lagi dia jadi pacarku Apa yang terlebih aku dapatkan sekarang? Hah bahkan aku sudah jadi bongges boss gangster Oke kita ikutin dia pulang Kita biar tau rumahnya yang mana Hmm kayaknya sih yang kanan Yang kanan Eh bukan dong Yang mana rumah dia? Oh yang kiri itu Oke dia apa ternak ya? Hmm pagi yang cerah Enaknya senam nih pagi-pagi Melenturkan otot-otot badan Aduh malesnya pagi-pagi bangun Wah pagi semua ototnya nih Wah mandi dulu lah Mandi dulu gan Pagi-pagi itu harus mandi cuy banget tidur Oke udah selesai mandinya Btw itu tadi mandi loh ya Wah naruh anduk dulu disini Oke biar kering Wah cuaca yang cerah Oh iya Aku kan ada tetangga baru ya Cantik lagi Hmm Udah berapa hari ini aku gak kesitu lagi Aku harus cepet jenguk-jenguk dia Aku ingin memberikan dia sebuah hadiah Yang udah aku bungkus Pasti dia senang nih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Hmm enaknya senam Wah Terasa damai dunia Oh iya guys Kalian kalau pagi-pagi ngapain Kalau aku sih senam Ah iiii Melihat menurkan otot-otot badan Dan cari keringat lah pagi-pagi Biar sehat Wihdeh Lagi senam dong Hei Mbak Kelly Oh Mas Antonio Hai Boleh mampir mbak Iya sini aja Oh iya mbak Aku ada hadiah nih buat mbak Oh makasih ya Wah gak usah repot-repot Hei Udah gak usah nge-repot-repot Gimana orang udah repot buatnya aja Hei Kamu lawak ya Yaudah mbak Saya pamit dulu ya Oke Ah senangnya Wah dia pasti senang tuh sama hadiahku Wuhuuu Oke Berapa hari lagi Kemungkinan aku bisa menyatakan cinta sama dia Mau kekau menjadi istriku Anggai Hahaha Ngarep kambing Oke Inilah hari ke-100 gua Mampir ke rumah dia Pasti kali ini dia udah mau nih Halo mbak Kelly Hei Mas Antonio lagi Sini mas Sini Iya mbak Mbak Rumahnya sepi gak Iya sepi mas Kenapa Boleh masuk Oh yaudah Masuk aja Oke makasih loh mbak Udah boleh masuk Iya Nih Bener-bener sepi ya Iya mas Sepi Oh Kalian yang komen nonton Pasti ngomongnya Wik-wik Sabar woy Gak boleh Ada apa ya mas Gini mbak Aku ingin ngajak mbak Ketempat Yang bagus Ayo mbak Kemana mas Udah ayo ikut aja Bukan ngajak wik-wik ya guys Hahaha Ayo mbak Disini mbak Pasti belum pernah lihat Pemandangan seindah ini Yang mana mas Udah ayo ikut aja Nah Buka mata mbak sekarang Lihat ke arah sana Buka ya Iya aku buka Waaah Indah sekali Nah Di pagi yang cerah ini mbak Sekaligus Ke 100 hari Aku sering ketemu mbak Lagi mengungkapan Perasaanku Pada kamu Waaah Mbak mau jadi Pis pacarku Mau Mau Yeay Akhirnya Aku udah Senebak Mbak sudah mau jadi pacarku Hehehe Gak boleh wik-wik tapi ya Hahaha Wik-wik Enggak lah Kita kan belum nikah Hehehe Yaudah Besok kita nikah Kita ke kawal Oke Oke Saat